Pelaku mutilasi jasad seorang wanita di Pasar Besar Malang, Jawa Timur tertangkap. Terugah pelaku seorang pria mengaku aksi mutilasi atas dasar permintaan korban dan juga pisikan yang ia dengar. Satu hari setelah ditemukannya potongan tubuh seorang wanita di bangunan ex-supermarket Pasar Besar Malang, Jawa Timur selasa kemarin, Rabu petang, polisi menangkap pelaku mutilasi. Dalam foto ini nampak seorang pria terduga pelaku sudah diamatkan aparat Tores Malang, Kota. Pria berinisial S yang namanya sama dengan tulisan tato yang terdapat di kaki korban ini mengaku aksi mutilasi dilakukan atas permintaan korban dan pisikan gaib yang ia dengar. Pelaku memotong tubuh korban setelah tiga hari korban meninggal dunia akibat sakit. S juga mengaku baru mengenal korban selama sembilan hari. Saat itu korban sudah dalam kondisi sakit dan tak lama kemudian meninggal dunia di lokasi Pasar Lama. Anggota melakukan penyelidikan di seputaran Kelenteng, kemudian juga pas kebetulan ada anggota yang lewat di Botong Royong, itu ada seseorang yang sedang tidur oleh anggota dipanggil nama tersebut, ternyata menjawab. Dan posisinya adalah posisi sama pada saat anjing itu berada. Ditangkapnya terduga pelaku mutilasi es ini tak lepas dari peran anjing pelacak yang dikerahkan polisi pada Rabu Sore. Awalnya anjing melacak dari lokasi temuan potongan anggota tubuh korban dan bau pakaian yang diduga milik pelaku. Anjing pelacak ini lalu mengarah pada kawasan persemayaman Panca Budi di Jalan Laksamana Marta Dinata, tempat terduga pelaku es berada. Dan benar saja, ketika petugas menyebut nama seseorang yang tertulis di bagian kaki korban, terduga pelaku yang tengah tidur tiba-tiba menyahut panggilan petugas. Hingga kini polisi masih mendalami keterangan es sambil menunggu hasil otopsi jasad korban, termasuk dengan mendatangkan ahli kejiwaan. Abdul Malik, Malang, Jawa Timur.